Masih di Borgol, bersama saya Bang Jack Ayo kita pantau sama-sama Pantauan kriminal yang ada di Jambi nih lor Nah selanjutnya nih Buntut dari kasus suap RAPBD semakin panjang nih lor Ini ada dua mantan narapidana kasus korupsi suap RAPBD di Jambi Supardi, Nur Zain, dan Gus Rizal kembali di Perikso KPK nih Dua mantan anggota Dewan ini di Perikso terkait 28 Namo Adu 28 Namo nih yang bakal ditetapkan sebagai tersangka Siapa baik orang-orangnya? Kita pantau nih Di pantauan Bang Jack Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Supardi, Nur Zain Diperiksa KPK pada Jumat 23 September 2022 sore Supardi, Nur Zain diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 Dan dirinya mengaku ditanya terkait hubungan dengan 28 tersangka baru Dari kalangan sejawat saat menjadi anggota Dewan Soal aliran dana kasus suap tersebut, Supardi, Nur Zain mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai hal tersebut Dari ini apa sih? Hah? Ini saksifkan lagi Tidak ada Nanyakan saksifkan lagi ada? Iya ada Iya ada Ada disini terkait saksi saksifkan saja tu pak? Iya ya Saksifkan dari tersangka mana pak? Semuanya lah Dari 28 tahun baru? Iya Kita sendiri dalam kasus ini sebagai apa pak? Oh lho saya kan udah selesai Nih? Tanya apa dia nih? Bapak kenal gak dari 28 saksifkan lagi? Tanya apa dia, kenal gak? Bang Kita saksi apa aja nih bang? Yang sisa itu bang ya? 28 saksifkan orang 28 orang ini siapa aja yang lebih ditanyakan kebanyakan bang? Tidak ada, umum aja secara umum aja Oh ditanya hubungan-hubungan? Kita kenal semua berarti bang ya? Berarti kita kenal semua udah dia? Dari 28 tersangka itu? Iya nih, kenal gak? Bang, itu terkait anggilan dari itu dengan abang Namun Gus Rizal saat keluar dari ruang pemeriksaan Enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya Jadi apa? Jadi saksi pak ya? Saksi pak ya Berapa pertanyaan tadi pak? Untuk 28 tersangka itu pak ya? Langsung ke orang B ya Kan langsung ke 28 tersangka pak? Langsung ke ini pak Saksinya siapa saja pak? Jadi aku sebagai saksi pak Bisa sempurna siapa pak? Siapa pak? Udah untuk 28 tersangka itu pak? Tanya sama ini pak, penyidik pak ya? Mohon maaf ya Itu dengan siapa pak? Mohon maaf ya pak Tapi aku mau pertanyaan pak Mohon maaf Dengan penyidik pak langsung ya? Materi ini salah pak Tidak ada kok matanya lama lah yang lama B Lame lah Tidak ada yang baru Berapa lama sih pikir nih bang? Sementara dari Jambi Dari PT apa gitu pak? Dari pusat mana pak? Hah? Terpikir sebagai apa kemarin gitu pak? Hah? Terpikir sebagai apa kemarin pak? Saksi, saksi, saksi Sebagai saksi Dari pusat mana pak? Tadu perusahaan Diketahui Supardinur Zain dan Gus Rizal Merupakan mantan narapidana kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumizola Supardinur Zain dan Gus Rizal bebas setelah mendapatkan remisi kemerdekaan Agustus lalu Dimas Sanjaya, JAK TV melaporkan